Saudara-saudari sekalian, umat parokitangerang yang dikasihi Tuhan. Kita sudah melewati masa pandemi COVID-19 hampir satu tahun. Tetapi kita membaca data bahwa angka pertambahan harian orang yang terpapar COVID-19 masih cukup tinggi. Bahkan dalam beberapa hari yang lalu, kita membaca data bahwa jumlah orang yang terpapar COVID-19 melampaui angka psikologis 1 juta orang. Ini menandakan bahwa pandemi ini masih cukup mencemaskan untuk kita semua. Maka kita diajak, saya mengajak untuk seluruh umat parokitangerang untuk mendukung program pemerintah, yaitu yang dikenal dengan 5M. Apa saja itu, tiga hal sudah kita kenal lama, yaitu selalu mengenakan masker. Yang kedua, kita diajak untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian yang ketiga, kita selalu sadar untuk menjaga jarak. Sementara dua yang lain, kita diajak untuk semakin aktif, yaitu menghindari kerumunan. Dan yang kelima, kita diajak untuk mengurangi mobilitas. Artinya, kalau kita tidak sungguh-sungguh penting untuk keluar rumah, kita diajak untuk selalu tinggal di rumah. Dengan cara demikian, kita akan secara aktif memberikan sumbangan bagi pengendalian pandemi ini. Semoga kita semua, sebagai orang Katolik, sungguh-sungguh hadir, menjadi berkat bagi keselamatan dan kesehatan kita bersama sebagai masyarakat, sebagai bangsa. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!